Intro Anda kembali di Breaking News Pemirsa bersama saya Syafati Suryo Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kecelakaan di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat Kita sudah tersambung dengan kontributor iNews, ada Irwan Syahputra di sana Selamat malam Irwan, apakah proses evakuasi terhadap korban maupun kendaraan yang terlibat kecelakaan masih berlangsung di sana? Baik, selamat malam Untuk evakuasi kendaraan, tinggal kendaraan ke kontainer yang belum bisa evakuasi Dan karena muatannya kardus bekas ini masih bertempah di jalanan Sehingga mungkin karena bebannya berat belum bisa evakuasi Sementara untuk kendaraan minibus yang terlibat, kendaraan semuanya sudah evakuasi ke Pol Dere Jasa Marga depan debang toa jati luhur Purwakarta Sementara untuk di lokasi kejadian saat ini, jalur sudah dibuka sebagian untuk di pinggir sebelah kiri Dan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta sudah bisa melintas Demikian Baik, artinya seluruh korban sudah dievakuasi ya Irwan? Oh, korban semuanya sudah dievakuasi dari 24 korban luka dan 1 meninggal dunia itu Semuanya sudah dievakuasi ke rumah sakit Abdul Rejak Pulwakarta Jadi sekarang di sini tinggal kendaraan kontenar yang terguling belum bisa dievakuasi Demikian Baik, Irwan boleh sambil Anda menunjukkan kepada kami situasi terkini di sana? Baik, ini ya Kondisi truk yang saat ini masih dievakuasi? Siap, untuk kondisi truk ini belum bisa dievakuasi Ini masih berada di TKP, ini belum bisa dievakuasi Tidaknya masih terguling, belum bisa dievakuasi Baik, Irwan, jadi total ada berapa kendaraan yang terlibat kecelakaan? Kalau menurut informasi dari pihak polisian itu, total kendaraan yang terlibat itu Semuanya berjumlah 17 kendaraan 17 kendaraan termasuk truk ya, yang saat ini belum dievakuasi Kemudian untuk kronologi kecelakaan dan juga penyebab kecelakaan Apakah sudah ada informasi terbaru yang disampaikan oleh petugas yang berada di sana, Irwan? Tadi informasinya ini kecelakaan ini diduga dari penyebabnya dari petugas yang terguling ini Dia mengalami ini sistem pengereman Ada diduga lalai sistem keringan Dia cuma memakai rem tinggi, rem 4 di kendaraan mundur ini Sehingga tidak terkendali dan terguling di lokasi kejadian Baik, untuk saat ini bagaimana kondisi lalu lintas di Tol Purpa Lengi Yang tadi kabarnya sempat terjadi kemacetan sangat panjang di sana Apakah kemacetan sudah terurai? Kemacetan mudah-mudahan terurai, ini mudah-mudahan bisa dirintasi Namun sekarang dihentikan dulu Karena ini masih terhalang oleh muatan test Tadi sudah sempat bisa dirintasi arus TKP ini Tapi sekarang dihentikan dulu sementara Sekarang dihentikan dulu sementara, jadi tentara masih menunggu Mungkin nanti sudah lama lagi akan dibuka Karena sudah mendekati ini pas titik Titik teg yang terguling Baik, apakah hujan masih turun di sana, Irwan? Sekarang hujan sudah reda Sudah reda sekarang Jadi tidak ini lagi So ini kontener masih terbalik Ini masih terbalik, belum bisa di-populasi Dan muatannya ini dus-dus masih berserakan di tengah jalan Sementara untuk jalur sudah mulai dibuka di pinggir kiri ini Di pinggir kiri ini, jadi kendaraan sudah bisa melintas Cuma satu jalur yang digunakan Masih terjadi antrean Demikian Baik, ada berapa alat berat yang dikerahkan Untuk mengevakuasi truk kontener yang masih berada di lokasi kecelakaan? Untuk kendaraan alat berat, untuk kontener ini belum datang Untuk keren ini Tadi kendaraan berat hanya untuk mengevakuasi mobil minibus saja Yang terlibat kendaraan yang di belakang kontener ini Termasuk yang terima oleh kontener Sementara untuk evakuasi kontener belum datang Jadi hingga kini masih terbalik di lokasi kejadian Baik, jadi petugas di sana masih menunggu kedatangan alat berat Untuk mengangkut atau mengevakuasi truk kontener yang masih melintang di tengah jalan Jadi ini jalan hanya satu jalur yang bisa dilalui oleh kendaraan di sana Irwan Betul, betul, betul Jadi hanya satu jalur di sebelah kiri jalan gitu Dibuka untuk biar sudah menjadi kemacetan tidak panjang lagi Jadi untuk mengurai arus ini jadi jalur dibuka sebagian Baik Untuk sopir dari truk kontener apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Untuk sopir kontener ini dia mengalami luka ringan Dan sekarang masih dirawat di rumah Abdul Rojak Purwakarta Baik, untuk sopir truk kontener masih dirawat di rumah sakit umum Abdul Rojak Untuk nantinya akan diperiksa oleh polisi di sana Kemudian bisa Anda gambarkan ini truk kontener yang tadi mengalami remblong Dan menabrak belasan kendaraan Muatan apa yang dibawa oleh truk tersebut? Ini ya kardus bekas ini, lima kardusnya ini Ini tumpukan kardus-kardus bekas ini di atas kontener ini Sehingga begitu terbalik kontenanya itu Kardus-kardusnya juga tumpah ke jalan sehingga menutupi jalur Demikian Baik, jadi muatan kardus yang dibawa oleh truk kontener saat ini masih berserakan ya Di jalan di tol Purbalenya ini, Irwan? Betul, masih berserakan Sebagian untuk yang menutup jalan sudah di, tadi dibantu oleh masyarakat juga Sudah dikepinggirkan, dibuang ke Bahu Toa Jadi sekarang sudah bisa dirintasi karena sudah dibuang yang dingin di satu jalur itu Baik, baik terima kasih Irwan Syahputra Atas laporannya langsung dari tol Purbalenya Kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat Nanti kami akan kembali kepada Anda Untuk mengupdate informasi terkini di sana Terima kasih Irwan Syahputra Dan pemirsa untuk mengetahui apa sebetulnya yang menjadi penyebab kecelakaan Dan kami sudah terhubung dengan Azaz Tigor Nenggolan, pengamat transportasi Selamat malam, Bang Azaz Tigor Nenggolan Apa kabar? Selamat malam, Mbak, kabar baik, Mbak Baik Bang, ini lagi-lagi truk kontainer menjadi penyebab kecelakaan Tanggapan Anda, Bang Azaz? Ya, memang ini kejadian yang terus berulang ya, Mbak Dan memang kelihatan sekali Apa ya, istilahnya Terkesan ada pembiaran Begitu loh, menurut saya Ada pembiaran Dan kecelakaan terjadi terus Begitu Kenapa saya bilang terkesan ada pembiaran? Karena kejadiannya beruntun Banyak sekali Ya Ya Truk seperti ini gitu ya Dan itu sangat beneran gitu loh Bahwa truknya itu nggak laik jalan gitu ya Tapi bisa beroperasi Ada di jalan tol itu ada juga polisi kan gitu Ya Terus kenapa juga jalan tol memberi izin kendaraan-kendaraan yang seperti itu Yang tidak laik jalan misalnya Bisa beroperasi masuk ke jalan tol Berarti pertama, Mbak Yang kedua tadi Kita belum dapat jelas ya Truknya itu Truknya masih Truk yang original Atau dia sudah dimodifikasi Karena banyak sekali kejadian itu Dan juga banyak sekali Truk-truk yang sudah dimodifikasi, Mbak Beroperasi di jalan tol Karena kalau lewat jalan biasa Mereka Alami banyak pemeriksaan Dan pengeluarnya lebih Makanya mereka yang Truk-truk yang modifikasi Yang sudah menjadi over dimensi Over loading Atau truk odol Kita bisa sebut Itu banyak di jalan tol Dan itu kok Terus aja gitu Ya Saya ingat betul Pada Apa Pada pemerintahan yang lalu Waktu itu Menteri Perhubungan bilang Jalan tol 2023 Zero odol Katanya Nah ini saya gak tau Truk-truk ini masuk kategori Yang masih original Atau sudah dimodifikasi Nah ini kan juga Pesan memperkuat Terjadi pembiaran Jadi Kalau kita lihat juga Korban-korban yang lain Ini kan juga Kasian ya Mereka tertib di jalan raya Tetapi tidak menjamin juga Bahwa selamat di jalan raya Karena di jalan raya Tidak ada jaminan keselamatan Kalau kita berkendara Bang Tigor Tadi ada mengatakan Ada pembiaran Lalu sebetulnya Bagaimana Pengawasan terhadap Truk-truk container Untuk mengetahui Apakah truk tersebut Laik jalan atau tidak Tahan dulu Bang Tigor Kita akan kembali Usai jeda Tetaplah bersama kami Di Breaking News Anda kembali Di Breaking News Pemirsa Dan masih bersama kami Ada Azaz Tigor Nainggolan Pengamat transportasi Bang Tigor Sebetulnya Bagaimana Pengawasan yang Seharusnya dilakukan Terhadap Truk-truk besar Sehingga Hanya truk Laik jalan Yang bisa melintas Sopirnya tidak bermasalah Sehingga tidak Membahayakan Warga dan juga Pengendara lainnya Halo Bang Azaz Tigor Nenggolan Boleh dibuka Audionya Silahkan Ya sudah Ya jadi begini Mbak Jadi harus dari Apa Dari Hulu Sampai ke Muara Jadi dari hulunya Misalnya dari Poolnya Kendaraan tersebut Ya jadi Dari awal Itu harus ada Pengawasan Dan penegakan Aturan Lalu lintas Jadi Kalau terjadi Kecelakaan Seperti ini Gitu ya Ini penanggung jawabnya Bukan cuma Pengamudi Tapi yang dihukum Juga pemiliknya Supaya dari Hulunya nanti Dari poolnya Si pemilik itu Mengkontrol betul Kendaraan yang Beroperasi Punya dia gitu loh Dia juga Mengkontrol betul Pengamudinya Laik bekerja Atau tidak Kendaraannya Laik beroperasi Atau tidak Nah yang Yang sekarang ini Saya lihat Sampai sekarang nih Mbak ya Kecelakaan lalu lintas Yang melibatkan truk Atau bis Tidak laik Beroperasi Itu belum ada Satupun perusahaan Yang ditindak Mbak Tapi yang ditindak Selalu supirnya Pengamudinya Ya Nah Kalau misalnya Kendaraan tidak Laik itu kan Bukan urusan supir Urusan si pemilik Atau tadi saya bilang Kalau truknya Jauh sudah dimodifikasi Yang bisa modifikasi Kan bukan Pengamudi Tapi pemilik Nah jadi ada Dari hulu Ini sebelum keluar Dari poolnya Dia sudah diatur Sudah diawasi Lalu ada lagi Namanya Uji kir Uji kelaikan Kendaraan Itu kan 6 bulan sekali Untuk kendaraan berumum kan Ini harus jalan Lalu juga Ketika beroperasi Itu kan kelihatan betul Mbak Misalnya kendaraannya Laik atau tidak Ya Pengamudinya atau tidak Juga bisa diperiksa Di jalan Ketika dia berjalan Nah ini Ini juga harus jalan Kedua misalnya Di jalan tol Kalau kita lihat kan Jalan tol ini Jadi tempat Pelariannya Trek-trek yang Yang odol ya Overdimensi Overloading Yang sudah dimodifikasi Padahal itu Di undang-undang Evalu lintas Di pasal 277 Itu dikatakan Modifikasi itu Melanggar hukum Hukumannya itu Satu tahun penjara Atau rendah 24 juta rupiah Ya memang masih rendah Nah ini Yang memodifikasi Ini harusnya Pemiliknya yang dihukum Nah ini belum ada Satupun Ya jadi Kalau kecelakaan Segala macam Belum ada Pemilik Atau operator Angkutan umum Yang dihukum Harusnya Kalau sudah Banyak korban Seperti apa lagi Meninggal dunia Perusahaannya harus Ditutup Supaya ada efek jera Ketika dia Beroperasi juga Karena dia tidak Kelihatan Kalau di jalan raya Nah yang ketiga Ketika dia masuk Ke jalan tol Kalau kendaraan itu Tidak layak Jalan atau Dia melanggar raturan Jangan kasih masuk Gitu lho mbak Baik Sudah keluar dia Itu Baik Baik terima kasih Bang Azaz Tigor Nengkolan Pengamat transportasi Telah bergabung Bersama kami Di Breaking News Terima kasih